Dan Pemirsa salah satu tokoh yang ikut menyaksikan perjuangan Garuda Muda meraih medali emas di ajang SEA Games adalah Bang Evendika Zali. Seperti apa euforia supporter Indonesia saat laga final? Kita akan berbincang dengan beliau langsung yang sudah hadir bersama kita sore hari ini. Selamat sore Bang Egy. Nonton langsung ya di Kamboja, seru banget pasti ya. Kesempatan nonton langsung dan betul-betul nih, pokoknya kalau busnya atlet, kemudian pesawatnya atlet, dan ruangan-ruangan atlet itu suci, saya nggak ikut masuk. Cuma kalau makan pagi itu, kebetulan saya suka dipanggil Indra Safri tuh. Kan di sini, gitu. Spontan aja. Ya, spontan. Jadi boleh dibilang hampir setiap kali makan pagi, diajak dan jadinya saya tahu. Nanti nih kalau lawan Vietnam itu di semi final, kita akan pakai tiga jurus nanti. Kalau perpanjangan, kalau apanya, kita buntu, akan ada tiga jurus. Terus yang terakhir itu, kalau nanti ada perpanjangan waktu ya, jangan betul ya, kita lawan Thailand perpanjangan waktu, ada tujuh jurus nanti katanya. Baik, tapi kami ingin cerita seperti ini Bang, Evendegasi. Kita yang nonton dari TV saja, luar biasa Bang. Euforianya luar biasa. Ketika injury time kita terkesan kena prank, tiba-tiba ada perpanjangan waktu, Anda yang nonton langsung dari lapangan hijau itu bagaimana Bang? Saya tanpa malu-malu ingin mengatakan, Saya itu kena prank juga, jadi saya itu sudah lompat-lompat. Tapi sih, Ketua Umum PSSI lompat, Menteri lompat, Ketua Umum COI lompat, seluruh orang yang ada di situ lompat-lompat. Karena memang setelah kita sadar, kemudian memang kita ada kekeliruan. Peluit wasit untuk mengakhiri pertandingan itu harusnya bunyinya dua pendek, satu panjang. Kalau panjang aja, itu adalah adanya pelanggaran misalnya, atau pertandingan harus dihentikan karena hujan dan sebagainya. Nah, pada waktu itu memang additional time-nya kan waktu tambahan tujuh menit. Cuma mungkin karena ada beberapa insiden, jadi wasitnya memberikan itu pelanggaran dan masih terus gitu. Kurang lebih 50 detik lagi lah. Tapi Indra Safri pun waktu sehatannya, dia juga ikut masuk. Jadi semua kena prank, nah disitulah kemudian ada semacam perasaan, Waduh, ini 2-1 kita sudah kena prank, bagaimana selanjutnya gitu. Itu kok perasaannya kacau balo, aduh megang kepala, sudi. Sebetulnya waktu itu, terutama melihat kondisi mungkin yang dirasakan oleh pelatih dan juga para pemain. Iya, iya, iya. Jadi pada waktu itu semuanya lemes, sudah gini dan lain-lain. Dan begitu dimulai lagi, harus kita kuih ya, walaupun sebetulnya kalau saya lihat makan paginya, ini adalah tim yang dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Ada catatan rekor medis, catatan kemudian kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, didampingi psikologis, kemudian track record di klub dan lain-lain. Jadi selama latihan atau selama itu, kita lihat dari jauh, gembira betul. Selalu gembira dan dibakar semangatnya dengan sangat baik. Tapi sesudah prank itu, kayaknya kan agak ngedrop sedikit. Dan akhirnya terjadilah gol 2 sama itu ya, yang membuat semuanya berpikir, waduh 2 sama. Tapi begitu mulai 2 sama, saya ingat Indra Sabri bilang, ada 7 loh nanti, jurus gitu. Ada 7 jurus gitu. Nah begitu dimulai lagi, kita lihat ya, jauh hari dengan enak betul, mencongkel bola dari sebelah kanan, saya mulai hitung, oh 1 deh gitu ya. Jadi waktu saya ditanya gitu, saya enggak percaya skor 2-1. Di waktu lawan V6 saya bilang 3-2. Waktu itu saya juga bilang 3-2, tapi ketika saya lihat, wih jurusnya, coach Indra Sabri ini mulai jalan, dan di babak kedua juga, kita lihat ada 2 lagi kan, kartu merah yang diperoleh oleh pemain-pemain Thailand, itu kemudian membuat, ya dengan tenang, kata coach Indra Sabri itu, itu jurusnya masuk lagi tuh. Yang 7 tadi masuk lagi. Bahkan dia bilang, sambil bercanda, ada 2 hal catatannya. Kalau gembira, orang boleh dong memberikan catatannya. Dia bilang begini, Thailand itu enggak mau dikasih kekalahan 2-1, ya kita kasih 5-2. Akhirnya seperti ini Bang, kalau dilihat dari pola permainan. Karena Thailandnya begitu percaya diri, bahkan sebelum bertanding, sesumbar, kita pasti menang. Ternyata bertolak belakang. Kalau dari babak pertama, hingga babak kedua, hingga perpanjangan waktu, Anda melihat daya dobrak, Rizky Ridho, dan kawan-kawan ini bagaimana di lapangan Bang? Mainnya stabil. Jadi artinya dengan 4-3, 4-3-3, dan satu lagi 4-3-3 beda waktu dengan Vietnam, 3-4-3 mereka. Ini anak-anak ini, waktu itu kita khawatirkan, dan banyak ya, saya harus menyebut begitu banyak. Ahli lain, Joy, Coach Justice, Opan, Toel, Edisa, Rendra, Hardiman, Sarman, itu semuanya mengatakan bahwa hati-hati jangan sampai ini nanti peaknya itu sudah waktu melawan Vietnam, lalu turun. Ternyata enggak. Ini ya teman-teman di Rembuk Sepak Bola Nasional itu mengatakan, ini akan naik terus. Sampai ke puncak, ternyata betul. Mereka berani main di lapangan tengah, dan kemudian dia berani mengasai bola sampai 2-0 itu. Sampai akhirnya pelatih dari Thailand itu, Isara Suritaro itu menarik dua pemain pentingnya loh. Akhirnya enggak jalan plan A, harus jalan plan B. Tapi Isara Suritaro juga mengatakan begini, justru karena dia melihat pemain Indonesia itu luar biasa, mereka membutuhkan pemain ke-12, yaitu penonton. Nah ini kisah di balik itu adalah akhirnya saya jujur mengatakan, saya itu seperti menjadi dalam tanda petik itu calur tiket gratis. Kami ada berdelapan atau bersembilan itu ya, jadi ada Arsa, Tari, Irham, Cahyo, David, Budiman, Nero itu. Kami mendapat tugas bersama-sama dengan Pak Rizal, atasi pertahanan di Kedutan Besar, diberi kepercayaan membagikan tiket supaya khususnya semifinal dan final itu penonton kita penuh. Karena waktu melawan Vietnam itu agak sedikit sekali kita. Vietnam kan dekat, dan pemainnya enggak terlalu banyak yang langsung pulang. Maksudnya atlet-atletnya gitu. Nah waktu lawan Thailand kita usahakan lebih banyak lagi. Untuk psikologisnya ya? Iya, sehingga akhirnya itu tiket yang bisa terbagi dalam dua hari itu sekitar 5.500 lebih tiket bisa terbagi. Kita enggak kebagian ya? Oh nanti ada, nanti ada. Saya mau serius. Jadi setelah selesai pertandingan itu, saya kumpulkan lagi beberapa, ini kolektor items loh. Ini kolektor items, artinya kolektor item pertandingan. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai pertandingan. Ini kolektor item, saya kumpulkan lagi yang masih kita bisa dapet ya. Ada sekitar 60 tiket. Ini boleh nih, masing-masing satu-satu. Kolektor item, ini kolektor. Kolektor, enggak apa-apa bro. Buat di bingkai nanti. Ini 32 tahun sekali loh bisa dapet. Tapi dari kacamata Bang Egy, kenapa Thailand terkesan tidak berkutik sebagai kerap juara bertahan di ajang SEA Games? Bahkan kita kan sudah puasa gelar 32 tahun. Anda melihat perbedaannya apa ini? Nah, saya melihat gini, jadi di samping tadi analisis banyak teman-teman yang saya kutip. Saya waktu dulu ya, saya banyak belajar dari semua. Di Marsis, Ian Sitomorang, M. Nigara itu. Kalau kita melihat segala sesuatu itu harus sport science. Nah kebetulan ini pendekatannya, sport science-nya bagus betul. Jadi masing-masing pemain itu sudah dicek semua. Record medisnya, record permainannya di klub, kecerdasan intelektual, kemudian kecerdasan spiritualnya. Mereka semua ada dan didampingi oleh psikologis. Itu Thailand nggak dapet treatment seperti yang kita buat tadi itu ya? Mungkin ada juga, tapi pada kali ini berkali-kali baik ketua umum, PSSI maupun coach kita mengatakan begini, pertanyaannya gini. Kalian pernah tahu nggak, Thailand itu pernah juara dunia nggak? Nggak pernah kan? Nggak pernah kan? Belum. Belum pernah. Kalau belum pernah, kita bisa mengalahkan mereka gitu. Dan kebetulan, memang Indra Safri ini pernah mengalahkan Thailand, AFF22, iya kan? Pada 28 Februari 2019. Mengalahkan Thailand, 2-1 juga. Waktu itu. Tim senior? Iya. Oh bukan, AFF22. Bukan komposisi tim yang sekarang tapi ya? Bukan. Kalau ini kan si Gims. Oke. Sama-sama, 22-22. Di stadion yang sama. Oke. Bang Ege, kalau kita lihat di segi sidebar kan juga ada. Selain masalah prank tadi, kemudian juga katanya ada yang sampai dipukulin begitu sama masanya Thailand. Nah itu Bang Ege yang lihat nggak? Itu seperti apa sih kondisinya pada saat itu? Nah ini kita harus fair, jujur. Di televisi kita juga begitu, kita harus nyamakan gini. Jadi gara-gara prank sudah di tube fluid, semua orang bergembira. Ada teman kita, tidak bermaksud apa-apa. Dia itu membawa bendera ingin merayakan kemenangan 21. Sesudah rindu 32 tahun kan? Bawanya itu lewat. Biasa dong bawa bendera, keliling lapangan gitu kan? Boleh dong? Itu ternyata setelah prank itu ya, kejadiannya ya? Pas prank dia bawa bendera. Saya tahu namanya teman kita sehari-hari. Dia bawa bendera lewat gitu, muter. Tapi kan melewati... Batch-nya Thailand. Iya, Batch-nya Thailand dong. Dianggap disrespect. Ya kan? Karena terjadi itu cuma tit, bukan tit, tit, tit gitu kan? Nah jadi itu menimbulkan kirbutan. Nah sesudah golnya Thailand, dua sama itu, itu juga dibalas lagi gitu. Dengan datang ke tempat kita sampai terjadi dorong-dorongan tadi gitu. Tapi yang sangat menarik adalah semuanya itu berakhir dengan maaf-maafan gitu. Jadi pada sarapan pagi kemarin, saya kebetulan gitu sambil live di TV One, kita sudah selesai live, kita ngobrol, ada official PSSI yang memberi kabar, lalu kita lihat siapa itu gitu. Dia datang, ternyata ini yang mukul. Yang mukul itu, datang kita bilang, oh oke oke boleh masuk. Dia bertemu sambil menangis, memeluk lati manajer kita yang dibukul, Pak Sumarji. Dia minta maaf, dia bilang kemarin itu memang emosi sekali. Tapi saya bilang gak ada masalah, ini luar biasa. Sepak bola itu kan pada akhirnya menyatukan dunia ya. Gak apa-apa, jadi saling bermeluk-peluk-pelukkan. Dan saya dengar asosiasi sepak bola Thailand juga akan minta maaf. Kemudian juga mereka memuji Rizky Rido, kapten kita yang sudah pertandingan, juga minta maaf kepada pelatih Thailand. Jadi ujungnya ini manis. Dan lebih daripada itu, yang paling menarik, saya sampai di Bangkok sebelum kembali ke Indonesia malam hari, saya tanya kepada fans Thailand di Bangkok, ya kan? Anda nonton bola, saya uji dia. Dia bilang, nonton. Saya uji, berapa hasil pertandingan? Dia bilang, Indonesia 5, Thailand 2. Berarti benar-benar nonton, kan? Bagaimana Indonesia? Ini untuk menjawab Anda tadi. Dia bilang, Indonesia, she's no good. Terus kita bilang, Thailand gimana? Dia bilang, gini, maaf-maaf, ada rekamannya. Sims Thai Boxing, katanya. Jadi ini fans Thailand sendiri. Ini main bola Pak Tauran. Iya, Sims bola Thailand sendiri itu menyatakan bahwa permainan tadi. Kasar sekali, Pak. Iya, seperti itu ributnya. Yang paling menarik ini, satu lagi ini. Yaitu, selesai pertandingan, saya bilang sama Ketua Umum PSSI dan coach kita, itu jala gawang yang dibobol oleh tim Indonesia, diminta dong. Ini bukan kita potong-potong, bukan fatalisme, tapi diminta dong. Nanti dibagi-bagi untuk para pemain kita, sama seperti yang dilakukan pemain Argentina waktu juara Piala Dunia. Saya masih bawa loh, saya satu-satunya yang dapat. Yang dapat ya, saya ingat cerita itu. Sepanjang 42 saat ini. Tapi sekali lagi, ini bukan jimat ya. Bukan jimat, gak boleh jimat. Buat motivasi ya. Buat motivasi. Ini buat kenangan-kenangan. Jadi waktu itu di Piala Dunia, di Maria itu, waktu motong, saya minta, Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, bagi dong. Dia minta petugas keamanan, melalui kasih ke saya. Nah, kabar baiknya adalah, satu gawang itu jalanya diberikan. Jadi timnas kita, itu pulang membawa jala gawang yang mereka bobol untuk mendapatkan medali emas setelah 32 tahun. Nanti akan dipotong dan dibagikan. Jangan-jangan bisa dapat juga ke Presiden, kemudian juga seluruh official dan pemain kenangan-kenangan. Ini ceritanya bisa gak bisa-bisa seru banget. Ini sesuatu yang di belakang itu ya. Sudah berbagi karena meskipunlah gaya panas, tapi berbuah emas untuk Indonesia dan mengukis sejarah. Sudah dapat tiket kolektor SAETOM juga. Sudah, thank you Bang Yege. Terima kasih sekali lagi Bang Yege. Sudah hadir.